Dampak berisah untuk mengetahui laporan langsung dari TPS 28 lokasi kediaman Anies Baswedan ini sudah terhubung dengan reporter emensi media ada Berna Deta Daniar di lokasi Berna Deta bagaimana situasi pencoblosan di TPS 28 tepat di lokasi Anies Baswedan akan melakukan pencoblosan? Baik Resa situasi saat ini di TPS 28 tepatnya di Kelurahan Cilandak Barat ini masih dilakukan pengecekan surat suara terkait jumlah dan juga kualitas surat suara yang akan digunakan untuk pemilihan nanti pada pukul 8 namun sayangnya memang Resa dan juga Wafi saat ini belum bisa dilakukan pemilihan karena memang dari jumlah penghitungan surat suara ini tidak sesuai dengan jumlah DPP di lokasi sehingga masih harus dilaporkan ke pihak Kelurahan karena untuk jumlah pemilih di TPS 28 ini telah terdaftar 698 surat suara namun tadi memang sempat ditunjukkan oleh pihak pengawas bahwa surat suara dari kedua amplop yang telah disediakan ini berjumlah 716 dan tentunya jumlah surat suara ini akan meng-cover dari jumlah pemilih di TPS 28 dan juga beberapa daerah yang dekat dengan TPS 28 ataupun untuk pemilih tambahan dan Resa juga Wafi untuk TPS 28 ini memang berdekatan dengan kediaman salah satu calon gubernur nomor 3 yaitu Anies Baswedan namun hingga saat ini Anies Baswedan belum datang ke lokasi TPS dan memang dijadwalkan akan datang sekitar pukul 8 atau tepatnya setelah TPS 28 ini dibuka dan rencananya juga Anies Baswedan ini akan datang bersama keluarganya tidak bersama Sandiaga Uno karena setelah melakukan pencoblosan suara di TPS 28 ini juga rencananya Anies Baswedan akan melakukan monitoring untuk quick count di posko pemenangan yaitu di kawasan Menteng dan sambil menunggu aktivitas pencoblosan yang akan dimulai nanti Anies Baswedan sudah melakukan beberapa rangkaian kegiatan untuk mengisi dari titik pemilihan suara ini pada pukul 5 pagi hari tadi Anies Baswedan memang melakukan sholat jamaah bersama warga sekitar tepatnya di Masjid Al-Hikmat dan dia juga mengunjungi salah satu rumah warga yang tidak jauh dari lokasi pencoblosan yang tengah berduka dan ini juga tadi sempat melakukan perbincangan dengan Anies Baswedan bahwa tampaknya dari calon gubernur sendiri ini tidak mencemas dan juga tidak khawatir serta menyerahkan seluruhnya, mempercayakan seluruhnya kepada pihak pengawas untuk memastikan jalannya pemungutan suara ini berjalan dengan lancar dan juga tertib Demikian Reza dan Lofi Benadetta, sementara itu bagaimana situasi ketika sebelum pencoblosan dimulai apakah ada indikasi ada kecurangan-kecurangan begitu relawan yang mungkin dekat dengan lokasi TPS tempat Anda berdiri saat ini Iya, bisa kita lihat Reza dan juga Lofi di belakang saya ini warga sudah berdatangan karena memang diaktualkan akan dimulai pukul 8 namun juga telah dikonfirmasi oleh pihak TPS sendiri bahwa pemungutan suara ini belum bisa dilakukan karena jumlah surat suaranya tidak sesuai dengan jumlah DPP sehingga memang warga ini masih menunggu kapan bisa melakukan pemilihan suara dan Lofi untuk indikasi kecurangan memang belum ditemukan namun dari pihak pemenangan dari Anies Baswedan sendiri mempercayakan seluruhnya kepada pihak penyelenggara sehingga nantinya jika warga ada yang melihat tanda-tanda kecurangan ataupun yang tidak sesuai dengan peraturan bisa segera melaporkan kepada pihak pengawas karena untuk TPS 28 ini telah ada dua saksi dan juga satu pengawas yang akan memantau jalannya pemilihan suara hingga pukul 12 siang nanti Demikian Reza dan juga Lofi dengan situasi pengamanan menjelang 30 menit lagi pencoblosan akan dibuka di TPS 28 apakah sudah terlihat ada masing-masing tim dari ketiga paslon yang ikut menyaksikan jalannya pencoblosan di TPS 28 Baik Reza untuk pengamanan sendiri tidak terlihat pengamanan yang ketat untuk di lokasi TPS 28 dan juga belum terlihat secara mencolok apakah ada relawan dari ketiga pasangan calon saat ini untuk TPS 28 ini masih dipenuhi oleh awak media dan juga warga yang memang sudah antusias untuk memberikan dukungannya kepada salah satu calon pemimpin mereka Demikian Reza dan juga Lofi Baik, terima kasih banyak Bernadetta Dania melaporkan langsung dari TPS 28 di Cilandak, tempat lokasi Anies Baswedan yang akan memberikan hak suaranya Terima kasih, selamat bertugas kembali